Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berangkat keseberang Danau Galilia, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, Dimanakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai diam, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andrea Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang membawa lima roti jelei dan mempunyai dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak sebanyak ini? Kata Yesus suruhlah orang-orang itu duduk. Ada pun di tempat itu banyak rumput, Maka duduklah orang-orang itu kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, Supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, Dan mengisi dua belas bakul penuh, Dengan potongan-potongan dari kelima roti jelei yang lebih, Setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, Mereka berkata, Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan nendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus Sudara-sudariku yang terkasih, Pewartaan Injil, Pewartaan Kabar Gembira, Pewartaan Yesus, Membawa kebaikan bagi banyak orang, Dan Tuhan menyelenggarakan, Supaya pewartaan itu terus berlangsung, Sebagaimana dialami oleh para rasul, Para rasul merasa untuk mewartakan Injil tentang Yesus yang bangkit, Sungguh merasa disertai oleh Tuhan. Karena sekalipun ada tantangan, Ada kesulitan, Ada hambatan, Para rasul tetap melaksanakan, Bahkan dalam pengalaman mereka di mahkamah agama, Sampai sudah dilarang, Tapi tetap jalan terus, Sampai akhirnya mereka disesah, Dan mereka tetap jalan terus, Berkat pemikiran dari Gamaliel, Seorang ahli Taurat, Guru dari Paulus, Atau Saulus, Menyatakan bahwa kalau itu berasal dari Allah, Yonati akan terus jalan sekalipun pemimpinnya sudah mati, Seperti yang lain-lain, Kalau pemimpinnya mati, Semuanya selesai bubar, Tapi apa yang dilakukan yang terjadi, Dalam pewartaan para rasul, Setelah disesah, Mereka bisa jalan terus, Dan mereka bergembira, Bergembira karena boleh turut menderita, Untuk pewartaan Injil, Mereka suka cipa, Jadi pewartaan itu terus disertai, Dimana Tuhan turut bekerja, Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus, Ketika sedang mengajar para murid, Dan juga banyak orang, Kemudian Tuhan Yesus ternyata, Melihat bahwa orang-orang itu lapar, Maka kemudian Tuhan Yesus, Mempergandakan roti dan ikan, Untuk kepentingan orang banyak, Berarti bahwa juga, Apa yang disampaikan Tuhan Yesus, Disabdakan Tuhan, Supaya terus berjalan, Terus berlangsung, Tanpa ada kendala, Dari orang-orang yang lapar, Orang-orang yang menderita, Maka semuanya disediakan, Tuhan tahu kesulitan orang, Tuhan tahu, Penderitaan orang, Maka kemudian, Tuhan mempergandakan, Roti dan ikan, Satu hal yang sungguh luar biasa, Dan ini, Mau membawa kepada kita, Kalau kita terus percaya, Mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang penyelenggara hidup, Akan terus memelihara hidup kita, Tuhan tahu kesulitan kita, Tuhan tahu penderitaan kita, Maka kita terus, Mendengarkan firman Tuhan, Kita terus, Dalam kehidupan mendekatkan diri, Dan terus bekerja, Untuk seperti yang dialami, Oleh para rasul, Kalau kita, Dalam bekerja, Tidak takut terhadap penderitaan, Tidak takut terhadap kesulitan, Maka, Sang penyelenggara hidup, Yakni Tuhan sendiri, Akan memelihara kehidupan kita, Semoga firman ini, Semakin meneguhkan kita, Dalam segala peristiwa kehidupan, Supaya tetap percaya, Kepada Tuhan, Yang menyelenggarakan kehidupan kita, Tuhan memberkati kita semua, Terima kasih telah menonton, Selamat menikmati, Terima kasih.